Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Jumat Mubarak nih Hari yang cerah Aku baru aja selesai morning walk aku Dapet 2,5 km Terus sempet ke pasar juga Ini istirahat dan ini ada sesuatu yang aku ingin sharing Sebenarnya dari Udah lama ya Mengenai melek Keuangan Soalnya kenapa Karena tanggal 28 Mei sama 10 Juni itu Aku ngikutin Webinarnya seorang Wanita yang amazing banget Global investor Punya usaha Di berbagai negara Dan I'm so proud to call her One of my great mentors Jadi aku pengen sharing ini Kenapa? Karena aku Bisa jadi ada banyak teman-teman di luar sana Yang mungkin Punya pengalaman seperti aku Yang belum melek keuangan Dan even udah di umur yang seginipun Aku masih belajar terus menurut Memperbaiki improve di aspek yang satu ini Kenapa? Karena Orangtuaku Tidak mengajarkan ilmu ini Dan ini tidak ada di sekolah Manapun gitu Dan aku rasa mungkin orangtuaku Nggak ngajarin ini karena mereka juga Nggak ngerti kali ya Tentang melek financial literacy ini Iya disuruh menabung Sejak kecil kebiasaan menabung itu ada Tapi bagaimana Uang itu dikelola Mengelola gaji Terus bagaimana Supaya bisa menghasilkan lagi Satu aset Bagaimana uang bekerja Menghasilkan uang lagi Itu aku belum terima Maksudnya aku nggak terima itu Dari kedua orangtuaku Justru aku mulai paham ini Pada saat aku bergabung di sekolah bisnis aku Sepuluh tahun yang lalu Gitu kan Dan sejak waktu itu aku mencapai satu level Satu level Libarnya lulus gitu ya Naik kelas Nah baru belajar nih Personal Finance Management Dan sampai sekarang pun Aku masih terus lakukan Belajar untuk namanya mengganti File financial Di bawah sadar Penting banget Karena selama ini Ternyata Aku punya mindset yang salah tentang keuangan Gitu loh Dan aku ya Seperti aku bilang tadi Aku pengen berbagi ini Kenapa Ini memang satu topik yang Nggak semua orang berani terbuka Untuk dibicarakan Tapi pada saat kamu Harusnya ya Sebelum mencapai satu titik Yang kamu udah Helpless Yang udah nggak berdaya sama sekali Harusnya sebab itu Sudah harus mencari satu pertolongan Sama kayak kita juga Secara kesehatan fisik kita Kesehatan keuangan pun Kita harus cari bantuan Cari konsultan Atau cari mentor Yang bisa ngebantu kita Dalam hal ini Gitu Nah setiap pribadi Aku gimana Waktu itu aku punya mindset yang salah Bekerja 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 Tapi aku nggak nabung Nggak ada tabungan Saja aku pertama kerja Itu semuanya nabungan Abis untuk pengeluaran Pengeluaran sehari-hari Transportasi Makan Kebutuhan sehari-hari gitu Sampai Bahkan pada pekerjaanku yang terakhir Sebagai seorang manajer Gaji di angka 20 jutaan pun Aku nggak ada tabungan Sampai aku tuh berpikir Yaudah deh aku nggak apa-apa Aku nggak punya tabungan Tapi aku ada dana yang ready Kalau suatu waktu aku harus keluarin Eh ternyata itu attract Namanya law of attraction Sampai setiap bulan aku nggak bisa nabung Karena selalu ada kejadian-kejadian Yang unexpected Sehingga aku mengeluarkan uang Yang harusnya bisa aku simpen Itu keluar terus Yang misalnya aku nabrak mobil orang Itu habis tiga juta Yang waktu itu ada tiga pintu di rumah Kena rayap Itu habis tiga juta juga Buat ganti baru Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai Aku Entah gimana Ini Aku cerita sama mentor aku Dan mentor aku Negor bahwa You have to stop that Because you attract things You attract things to happen Mengetrack hal-hal yang Akhirnya terjadi Dan akhirnya itu Pertama aku stop Bahwa aku Nggak siap untuk Hal-hal tersebut Dan aku mulai Sitihin uangku setiap gajian Itu pasti Duluan aku Sitihin 2-3 juta Untuk tabungan aku Nah Sekarang pun Waktu aku jadi Tidak kerja lagi pun Aku Tetap harus Disiplin mengolah Karena apa Aku juga Pernah kena Utang Kartu kredit Utang KTA Dan Bersyukurnya Itu Sudah ku lewatin gitu Walaupun dengan In hard way Sekarang adalah Harusnya tetep Tetep Disiplin diri Disiplin diri Itu Aku ngomong buat diriku sendiri juga ya gitu Jadi penting banget Untuk melakukan Keuangan Jadi aku kasih linknya Link Youtube itu Karena yang pertama Ngebahas Tahun 28 Mei itu Bu Forest Ngebahas tentang Bijak keuangan Di saat Masa pandemik Dan itu Harusnya Sudah kita persiapan Sebelum kejadian Seperti krisis-krisis ini gitu loh Sama seperti Kita Menjaga kesehatan Sebelum terjadinya Kita sakit Begitu juga pada saat Untuk Mulai mencari Sumber-sumber income Yang lainnya Di luar pekerjaan yang rutin Yang sudah ada Kita lakukan Karena apa Memang banyak sekali Teman-teman yang harus dirumahkan Ada cuma terima salary 25% Atau bahkan Ada yang gak terima Gaji sama sekali Nah yang Tahun 10 Juni itu Adalah tentang Bagaimana Meng-set up Men-set up Kembali File-file financial Yang sudah Kecetak di sini Di blueprint Di alam bawah sadar kita Karena lingkungan Sama Keluarga Gitu Jadi Aku suggest Ini Untuk kalian nonton Dua video itu Ya karena It will change your life It will change your Finance Berbagai hal-hal kecil Dari Yang kita pikir Itu hal kecil Tapi ternyata Yang remeh-remeh Harus segera Dibenerin Oke So Have a nice weekend Have a good weekend I love you all Stay safe Stay at home Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye